Terima kasih. Supaya anak-anak bisa mengerti, diberikan kepintaran sama Tuhan ya. Pipa tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami boleh bernafas. Kami boleh kembali bertemu dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali belajar. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau memberkati kami dengan kepintaran dan kecerdasan. Sehingga kami bisa mengerti pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru Tantri. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mulai anak-anak ya. Kita belajar. Ini sudah Ibu Guru berikan materinya waktu hari Senin. Siapa yang sudah bisa mengerjakan waktu hari Senin? Sekarang pasti akan lebih gampang. Oke, sekarang. Nah, soalnya yang sama. Video yang Ibu Guru berikan ini. Nah, kita hitung sama-sama. Berapa jumlah apel yang ada? Enam. Berapa jumlah apel yang ada? Enam. Iya, ada enam. Bentar ya. Enam. Ada enam apel. Nah, sekarang pertanyaannya. Coba Ibu Guru minta Elmer yang baca soalnya. Di atas meja ada enam buah apel. Sebagai bagian dari apel apel itu akan diberikan kepada Nenek. Berapakah jumlah apel yang akan diterima oleh Nenek? Nah, di atas meja ada enam buah apel. Satu. Sorry, sorry. Ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam buah apel. Setengah bagiannya akan diberikan kepada Nenek. Nah, setengahnya. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa ya setengah dari enam buah apel itu? Nah, jadi anak-anak mencari setengah dari enam. Nah, anak-anak tahu setengah? Iya. Setengah itu lambangnya seperti ini anak-anak ya. Nah, setengah lambangnya seperti ini. Ya, setengah lambangnya seperti mana dia? Ya, ini lambang setengah. Satu per dua. Jadi setengah. Ya, setengah itu sama dengan satu per dua. Jangan bingung ya. Kalau guru bilang setengah berarti satu per dua. Jadi anak-anak kalikan. Satu per dua dikali enam. Ya, satu per dua dikali enam. Terus pengerjaannya, Satu dikali enam dulu. Ya, satu dikali enam. Kemudian dibagi dua. Ya, satu kali enam dibagi dua. Sekarang kita kalikan dulu. Satu kali enam berapa? Satu kali enam. Enam. Kemudian enam dibagi dua berapa? Tiga. Ya, siapa yang masih ingat pembagian? Coba. Enam dibagi dua. Kalau anak-anak tidak bisa, Gunakan pengurangan berulang. Masih ingat? Enam kali dua berarti enam dikurang dua dulu. Enam dikurangi dua berapa? Empat. Empat. Pinter empatnya tulis di bawah. Empat dikurangi dua berapa? Berapa? Dua. Dua. Belum nol ya anak-anak ya. Belum jadi nol dia. Kemudian. Oke, tunggu dulu. Kemudian dua dikurangi dua. Berapa hasilnya? Nol. Nol. Nah, sekarang kita hitung duanya berapa kali? Satu, dua, tiga. Oh, duanya tiga kali. Jadi, enam dibagi dua sama dengan tiga. Jadi, setengah dari enam buah apel itu sama dengan tiga apel. Bisa, anak-anak? Oke, bu guru lanjutkan dulu. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Ada berapa buah stroberi? Ada berapa buah stroberi? Coba dihitung. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada dua belas stroberi. Pertanyaannya. Nah, sepuluh empat bagian dari dua belas stroberi itu berapa? Sekarang caranya bagaimana, anak-anak? Caranya? Siapa yang bisa? Caranya bagaimana? Tetup perang. Bika, li, li, li. Nah, jadi caranya satu per empat dikali dua belas. Iya, satu per empat dikali dua belas. Kemudian caranya mengerjakan satu dikali dua belas dulu. Ya, satu dikali dua belas. Kemudian yang di bawah ini dibagi empat. Sekarang bu guru tanya. Satu kali dua belas berapa? Dua belas. Dua belas. Dua belas. Bentuk. Dua belas dibagi empat. Tiga. Bagaimana caranya mencari, anak-anak? Dua belas dibagi empat? Kita kurangin berulang. Masih ingat ya? Dua belas dibagi empat itu kita kurangin berulang. Dua belas dikurang empat. Empat. Berapa dua belas kurang empat? Apa itu? Siapa yang bisa cepat? Dua belas kurang empat. Empat. Delapan. Pinter. Sekarang delapannya dikurangin empat lagi. Empat. Empat. Delapan dikurangin empat berapa? Empat. Dua belas dikurangin empat? Delapan. Kemudian delapan dikurangin empat? Empat. Empat. Nol. Dikurangin empat sekali lagi. Empat dikurangin empat? Nol. Oh empatnya berapa kali? Satu. Dua. Tiga. Oh empatnya tiga kali. Jadi dua belas dibagi empat itu sama dengan tiga. Oke. Sekarang yang berikutnya dulu. Nanti Bu Guru kasih latihan. Nah. Coba Bu Guru minta Turah Asta. Dihitung berapa banyak kupu-kupunya. Berdekat boleh dong kayak gitu? Oke. 16. Berapa sayang? 16. 16. Oke. Ada 16 kupu-kupu. Kemudian pertanyaannya. Seper delapan dari banyaknya kupu-kupu. Tadi. Bu gak kedengeran. Oke. Tunggu dulu ya. Ya. Sudah kedengeran? Sudah kedengeran? Sudah? Sudah. Ya. Sekarang seperdelapan. Ya. Satu perdelapan. Dari 16. Jadi satu perdelapan dikali. Bu gak kedengeran. Dikali enam belas. Ya. Satu perdelapan dikali enam belas. Kemudian cara yang berikutnya berarti satu dikali enam belas. Kemudian dibagi delapan. Habis itu kita kalikan dulu. Satu kali enam belas berapa? Enam belas. Enam belas. Enam belas pintar. Enam belasnya kemudian dibagi delapan. Kalau anak-anak tidak hafal pembagian, kita pakai pengurangan berulang. Caranya enam belas dibagi delapan itu artinya enam belas dikurangi delapan dulu berapa? Yuk cepat. Enam belas kurang delapan berapa cepat? Delapan. Pinter. Delapan. Kemudian delapan dikurangi delapan berapa? Nol. Nol. Dikurangi delapan? Tol. Langsung bagian. Ya. Nol. Delapan dikurangi delapan sama dengan nol. Nah delapannya berapa kali diulang anak-anak? Dua. Dua. Jadi enam belas dibagi delapan sama dengan dua. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang bu guru berikan kalian soal. Sekarang bu guru berikan kalian soal. Coba dikerjakan. Bu guru gak mau anak-anak lihat aja. Sekarang bu guru minta anak-anak yang kerja. Wah kabur. Di buku ora-ore aja. Di buku ora-ore. Nanti tugasnya beda ya lain bu guru kasih ya. Oke. Nomor satu. Coba kerjakan. Setengah dari empat belas ekor kelinci sama dengan titik-titik. Nah yuk kerjakan. Buk guru gak dengar. Yang lain dengar kan? Buk guru saya gak dengar. Ya yang lain kedengeran ya. Yang lain kedengeran ya. Yang lain kedengeran sayang. Mungkin internetnya di tempatnya G itu yang bermasalah ya. Sekarang kerjakan soal yang pertama. Setengah dari empat belas ekor kelinci. Coba dikerjakan. Setengah dari empat belas ekor kelinci. Ada empat belas ekor kelinci. Kenapa? Sudah pakai caranya. Ya pakai caranya. Pakai cara yang sudah bu guru ajar tadi. Berarti setengah dari empat belas ekor kelinci itu berapa? Anak-anak tulis pertama apa caranya ya. Caranya setengah itu sama dengan satu per dua dikali empat belas. Nah yang ini udah ngerti ya. Ken sih sudah kerjain Ken sih? Ya. Kemudian setengah oke. Kemudian satu. Satunya dikali empat belas dulu. Satu dikali empat belas. Setelah itu angka yang di bawah dibagi. Satu kali empat belas dibagi dua. Oke. Kemudian sekarang dikerjakan. Satu kali empat belas itu berapa? Kemudian dibagi dua. Oke. Siapa yang sudah? Bu guru akan tanya ya. Bu guru minta coba. Tanya bu. Jio? Jio udah selesai? Tanya bu. Ya jawabannya Jio berapa? Belum bu. Belum. Ayo dikerjakan. Ya dikerjakan dulu. Siapa yang sudah? Kerasa. Ayu. Iya. Ayu Lestari. Berapa jawabannya? Tujuh. Oke. Ayu Lestari jawab tujuh. Benar apa tidak? Kita coba. Empat belas dibagi dua artinya empat belas dikurang dua. Sampai dapat nanti angka nol. Empat belas kurang dua berapa? Cepat-ceputan jawab. Cepat. Dua belas. Dua belas kurang dua. Sepuluh. Sepuluh kurang dua. Empat. Empat kurang dua. Enam. Enam kurang dua. Empat. Empat kurang dua. Sekarang yang dihitung duanya berapa kali? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh jawabannya betul. Tujuh. Siapa yang betul? Siapa yang betul jawabannya? Oke. Sayang. Oke. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua. Nomor dua. Oke. Satu, buku tidak bisa tulis pakai angka di sini. Satu per tiga. Satu per tiga. Oh, atau buku guru pakai gini aja ya. Pakai coolpan-nya aja deh. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Soal nomor dua. Oke. Nomor dua ya. Satu per tiga dari sembilan donat. Nah, ada kue donat nih. Ada sembilan. Nah, berapa satu per tiga dari sembilan? Ayo cepat. Cepat lomba-lomba. Siapa yang duluan selesai? Satu per tiga dari sembilan donat itu berapa donat? Tiga. Yang sudah, tolong sebutkan namanya. Biar bisa buku guru tahu. Buku guru kasih nilai tambahan. Ya, buku. Sudah selesai, bu. David, sudah selesai. Tapi jangan dijawab dulu ya. Buku guru. Bu. Sudah selesai. Sudah, bu. Oke. Oke. Dikip dulu. Jangan dijawabin. Biar temennya enggak nyontek. Diem dulu jawabannya. Bener enggak jawabannya? Ya. Oke. Bu guru minta coba Dego yang jawab ini. Dego yang jawab. Ayo. Sepertiga dari sembilan donat. Sudah selesai. Ayo. Dego bisa? Dego bisa? Ayo. Tadi udah bu guru jelasin. Dego pasti bisa. Ayo coba sayang. Caranya bagaimana Dego? Sudah, bu guru. Sudah selesai. Sudah. Iya. Good. Sudah. Oke, coba bu guru minta bantuannya Gung Ananta. Coba Gung Ananta udah selesai belum? Sudah. Oke. Yuk Gung Ananta bantu bu guru. Gimana caranya sayang? Satu per tiga dikali sembilan. Aduh pinter. Satu per tiga dikali sembilan. Habis itu? Sembilan. Sudah selesai. Tiga. Oke, caranya satu dikali sembilan dibagi tiga. Itu caranya ya Gung ya. Kemudian satu kali sembilan, sembilan. Sembilannya sekarang dibagi tiga. Oke, kita hitung mundur. Kita kurangi berulang. Jadi caranya sembilan dikurangi tiga dulu berapa? Yuk cepet jawab. Sembilan dikurangi tiga berapa? Sembilan. Nama. 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 Nama dikurangi tiga berapa? Tiga. Tiga. Pinter. Belum nol. Sekali lagi tiganya. Tiga kurangi tiga. Nol. Berapa angka tiganya anak-anak? Satu. Dua. Tiga. Berarti sembilan dibagi tiga sama dengan tiga. Siapa yang betul jawabannya tiga? Coba angkat tangan. Bu Guru mau lihat. Saya abu. Saya abu. Oke. Ya, good. Sekarang soal yang berikutnya. Sekarang soal yang ketiga. Masih semangat belajar? Masih lah ya. Oke. Sekarang kita... Sekarang soal yang ketiga. Nomor tiga. Satu per empat dari... Dua puluh empat ekor burung. Seper empat dari dua puluh empat itu berapa? Nah, coba dikerjakan. Cepat. Yuk. Tidak ada yang bengong-bengong. Bu Guru lihat semua kerjakan. Bu Guru lihat dari sini loh. Siapa yang benar-benar mengerjakan loh. Ariel. Ayo Ariel. Ditulis Ariel. Ayo Ariel. Sudah selesai, Bu Guru. Sudah sayang? Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah selesai, Bu Guru. Iya. Selesai, Bu Guru. Ini juga sudah. Oke, yang jawab nanti Gio ya. Gio Feby yang jawab ya. Tapi di-keep dulu. Jangan dijawab dulu. Disimpen dulu. Sambil tunggu temannya. Dabuk. Oke. Dabuk. Oke, good. Oke, coba Gio Feby dijawab dengan cara ya. Bagaimana caranya, Gio? Gio Feby? Gio Feby? Tadi ada kayaknya dia jawab ya. Mana Gio Feby? Tidak ada ya? Berarti. Tidak ada ya Gio Feby ya? Tunggu dulu saya. Oke, Hardy. Boleh dijawab, Hardy? Caranya bagaimana, Hardy? Satu per empat dikali dua empat. Dua empat. Iya, satu per empat dikali dua empat. Kemudian, yang mana dikali, yang mana dibagi? Satu per empat. Kemudian? Dua empat sama dengan dua empat. Dua empat dibagi empat sama dengan. Oke, satu dikali dua empat dulu ya. Satu dikali dua puluh empat. Lalu dibagi empat. Satu kali dua empat dulu berapa, Hardy? Dua puluh empat. Dua puluh empat. Kemudian dua puluh empatnya dibagi empat. Ayo kita lakukan pengurangan berulang. Jadi, dua puluh empat dikurang empat. Berapa dua puluh empat dikurangi empat? Dua puluh. Dua puluh. Pinter. Dua puluh dikurangi empat berapa? Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh dikurangi empat. Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh. Dua puluh dikurangi empat. Dua puluh. Dua puluh. Sepat. Empat. Empat dikurangi empat. Dua puluh. Sekarang kita hitung berapa kali empatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oh, angka empatnya enam kali Jadi dua empat dibagi empat Sama dengan enam Siapa yang betul jawabannya enam Coba angkat tangan Jujur ya, jujur ya Yang betul siapa saja Oke, banyak yang angkat tangan ini Guru harap benar ya Oke Lanjut ya, kita ulangi lagi dua soal Yuk Kita ulangi lagi dua soal Kita coba lagi sampai anak-anak bisa Nomor empat Oke, nomor empat Sekarang bu Guru kasih agak panjang Ada ceritanya Ibu membeli Ibu membeli 20 butir telur Ibu membeli 20 butir telur Satu per lima Bagian Pecah Nah, pecah karena jatuh pecah Nah, berapa Berapa banyak Berapa banyak telur yang pecah Berapa banyak telur yang pecah Nah, kita hitung sekarang ya Seper limanya pecah Berapa yang pecah Oke, coba anak-anak kerjakan dulu Caranya sama Caranya sama kayak yang tadi Cuma ini agak ada ceritanya Ini Lima Salah 22 Kurangin Sudah selesai Selesai, Bu Guru Sudah selesai, Bu Guru Selesai, Bu Oke, good Sudah ada yang selesai Sudah selesai Sudah selesai, Bu Dipen jawabannya dulu Jangan dibilang-bilang Sudah, Bu Sudah, Bu Sudah, Bu Oke Yang mau mencoba menjawab siapa Siapa? Ya, Bu Guru Hardi Oke Hardi tadi sudah ya Sekarang Bu Guru kasih Naora Naora angkat tangan dia Oke, coba Naora Caranya Dari caranya Sayang ya Naora aktifkan dulu audionya Naora ini enggak gini kayaknya Nggak Lagi Z Oke Atau Bu Guru minta Coba Jio tadi Jio Bisa Jio bisa Ya, Bu Oke Jio coba kerjakan Jio coba kerjakan Berapa Gimana caranya, Nak? Satu Per lima Satu Per lima Dikurangi Dua puluh Satu Satu Per lima Dikali Dulu Satu Per lima Dikali Dua puluh Setelah itu Gimana cara berikutnya? Dua puluh Dua puluh Bukan Satu Dikali Dua puluh Dibagi Lima Satu Dikali Dua puluh Ini Ini sama-sama Ini dikali dulu Ini dikali Satu Dikali Dua puluh Dulu Setelah itu Dibagi Lima Nah Sekarang baru Kita lihat Satu Kali Dua puluh Berapa? Oh Dua puluh Bu Guru Oke Kita tulis Di sini Dua puluh Sekarang Dua puluh Dibagi Lima Caranya Mencari Berapa Sekarang Baru Di pengurangan Berulang Ya Jadi dua puluh Ini diorek-orek Ya Ini Orek-orek Ya Dua puluh Dibagi Lima Itu sama Dengan Dua puluh Dikurangi Lima Kurang Lima Oke Dua puluh Kurang lima Berapa? Lima 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 belas Lima belas Dikurangi lima Berapa? Nol Sepuluh 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 Dikurangi lima Berapa? Nol Lima Lima Dikurangi lima Berapa? Nol Nol Sekarang hitung Lima-nya Berapa kali? Satu Dua Tiga Empat Lima-nya Empat kali Jadi dua puluh Dibagi lima Itu sama Dengan Berapa? Empat Sama Dengan Empat Pinter Jadi yang pecah Ada berapa telur Anak-anak? Empat Iya Jadi Jadi yang pecah Dari dua puluh Butir telur Itu yang pecah Empat Empat Ini sudah Nggak bisa dipakai Lagi Nah sekarang Kalau bu guru Tanya Berapa jadi telur Yang belum pecah? Berapa telur Yang utuh? 16 Gimana caranya? Satu Satu Per lima Dikali Dua puluh Yang utuh Sayang Yang tidak Rusak Yang masih utuh Berapa Dia telurnya Yang masih utuh? 16 Caranya Ini 20 Yang utuh Ini Dikurang Yang pecah Jadi Dua puluh Dikurangi Empat Sama dengan Enam Be Enam Belas Enam belas Telur Yang utuh Belum Pecah Ya Oke Yuk Kita lanjut Soal yang berikutnya Soal nomor lima Soal nomor lima Bukul mau pinjem nama kalian satu ya Bukul pinjem namanya Hardy Hardy ya Hardy ya Betul ya Hardy atau Hardy 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 punya Berapa ya Nah ini agak Ini agak besar Hardy punya 30 Permen Nah Hardy punya 30 Permen Kemudian Hardy memberikan Kemudian Hardy memberikan Satu Perenam Bagian Apa itu Kepada adik Nah jadi adiknya Hardy Diberikan Seperenam bagian Nah sekarang pertanyaannya Berapa Jumlah permen Yang Diberikan kepada Adiknya Hardy Nah Hardy punya 30 Permen Lalu Hardy memberikan Satu perenam Bagian Ke adiknya Kira-kira Berapa tuh Adiknya dapat Permen Adiknya Hardy Dapat permen Berapa ya Sudah Kalau sudah Dikip dulu Jawabannya Jangan dikasih Lihat temennya Yang diberikan Yang diberikan Yang diberikan Coba diberikan Kepada adik Lemis Lemis Ya oke Bu Guru tunggu Ini soal terakhir Sudah Sudah Bu Sudah Bu Guru Oke Sudah Belum Do Do worrying Do Do L accounting What Can Do Do Sudah, Bu Oke, sudah Sudah, Bu Rizky Purnama Pering Sudah selesai, sayang? Sudah, Bu Belum Dego, sudah selesai? Dego, sudah selesai? Sudah, oke Coba Dego bantu Bu Guru, yuk Gimana caranya, Dego? Coba di ucapkan, nak Gimana caranya, nak? Bu, ini apa, Bu? Sampai bawah, Bu Diberikan Ini, Kak Kepada Maaf ya, pulpennya Ini pulpen laptop Jadi, agak berat Oke, Dego Dego, tadi gimana caranya, Dego? Dego, Dego Ya Seper enam Dikali Tiga puluh Ya, seper enam Dikali tiga puluh Habis itu Satu dikali tiga puluh Dibagi enam Tuh, habis itu Satu kali tiga puluh berapa? Tiga puluh Dibagi enam Sekarang kita lakukan Pengurangan berulang Buru tulis di sini ya Oh, dimana ya Buru tulis di atas Ya, buru tulis di sini ya Tiga puluh Dikurangi enam Berapa? Tiga empat Dua empat Dua empat Dua empat Dikurangi enam Ayo cepat Hitung mundur Lapan belas Lapan belas Dikurangi enam Ayo cepat Dua belas Dua belas Dua belas Dikurangi enam Berapa? Dua belas Enam 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 Dikurangi enam Berapa? Tiga puluh Kosong Oh, sudah sampai nol Sudah sampai nol Hitung Enamnya berapa kali? Satu Dua Dua Ada gambar Empat Lima Ya, kita hitung Satu Dua Eh, sorry Satu Lima Lima Tunggu dulu Tunggu dulu Lima, buru Yuk tunggu sayang Ya, kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Oh, angka enamnya Lima kali Jadi, tiga puluh Dibagi enam Sama dengan Lima Jadi, adiknya Hardy Akan mendapatkan Lima Permen Nah, adiknya Hardy Dapat lima permen Nah, sekarang Berapa kira-kira Sisa permenya Hardy? Lima Dua puluh lima Berapa sisanya permennya Hardy? Lima Ya, permennya Hardy Sisanya dua puluh lima Caranya bagaimana? Tiga puluh Dikurangi lima Dikurangi lima Lima dikasih ke adiknya Jadi, tiga puluh Dikurangi lima Sisa permennya Hardy Jadi, tinggal Dua puluh lima Nah, ulangannya Besok akan Seperti itu Anak-anak ya Jadi, tolong Pelajari Zoom-nya ini Nanti Bu Guru Bagikan link-nya Di grup Anak-anak pelajari Lagi Sampai bisa Supaya besok Bisa Mengerjakan Ulangan Yang Bu Guru Berikan Ya Oke Tunggu dulu Oke Nah Kita lihat Apa ini? Nah Akhirnya Thank you Gitu ya Terima kasih Karena anak-anak sudah Mengikuti Pembelajaran Dengan baik Hari ini Oke Ada pertanyaan lagi Besok Bukan Bukan Kapan cari Zoom Besok Besok enggak Kapan cari Zoom Anak-anak Lagi Lagi dua hari Hari Kamis ya Oke Berarti Besok Ulangannya Besok pelajarannya Apa? Besok Kamis Aduh Bu Guru lupa lagi Besok Kamis Berarti besok Ulangannya Di pelajaran Calistung Kita akan Ulangan Matematika Di pelajaran Calistungnya Ya Di jam Calistungnya Ya Bisa Anak-anak Bisa 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 Bu Guru yakin Anak-anak Bu Guru semua pintar-pintar Ya Hebat Ya Oke Sampai disini dulu Karena tidak ada pertanyaan Besok tidak ada Zoom Anak-anak Hanya ulangan saja Ya Iya Oke Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Anak-anak Selamat belajar Selamat mengejarkan tugas Yang Guru berikan Oke Bye-bye 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 Bye-bye